Pada tahun 1949, Patar Joanes van Weijenberg SJ memberikan SMA Kolesi Loyola Yang diambil dari nama Santo Gereja Katolik, Santo Ignatius Loyola, seorang pendiri Serikat Yesus Sejak saat itu hingga kini SMA Kolesi Loyola terus beradaptasi dengan kemajuan zaman Baik dalam teknologi, sumber daya manusia, sistem pendidikan dan banyak hal lainnya Hal ini dapat dilihat dari fasilitas sarana-prasarana yang ada di SMA Kolesi Loyola Nah daripada penasaran, yuk kita lihat sama-sama yuk, apa aja sih yang ada di SMA Kolesi Loyola? Buat teman-teman yang senang cari tempat Instagramable, Loyola juga punya loh Di gedung Markus ini terdapat moral yang bercerita tentang perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola Perjalanan hidup Santo Ignatius Loyola inilah yang menginspirasi setiap aspek kehidupan di SMA Kolesi Loyola Masih di gedung Markus, tepatnya di bagian paling atas gedung ini, teman-teman bisa menjumpai area solar cell Solar cell ini merupakan salah satu bukti Loyola dalam mencanangkan program Go Green pemerintah untuk mengefisiensi penggunaan energi listrik Di Loyola ini, teman-teman akan menjumpai sebuah gedung baru yang disebut dengan Loyola Student Center atau LSC Di LSC ini terdapat perkustakaan digital dan no digital dengan koleksi yang lengkap loh Selain itu, ruang-ruang lain di LSC difungsikan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar Karena dilengkapi dengan lounge, conference room, dan meeting room Dalam upaya beradaptasi dalam kemajuan teknologi, laboratorium komputer SMA Kolesi Loyola didesain sedemikian rupa Dan dilengkapi dengan spesifikasi komputer teknologi terkini di era digital sekarang Selain itu, di SMA Kolesi Loyola juga ada laboratorium hybrid fisika, kimia, dan biologi Sebagai visualisasi dari materi ajar untuk mengembangkan kemampuan berkreasi Dan nalar siswa dalam menemukan hal-hal yang tidak selalu ditemukan dalam buku pelajaran Teman-teman, ini merupakan salah satu ruang kelas yang ada di SMA Kolesi Loyola Ruang kelas ini dilengkapi dengan LCD proyektor, komputer tenaga pendidik, papan tulis, dan pendingin udara Ruang kelas ini telah disetting sesuai dengan standar protokol kesehatan Untuk menunjang kegiatan pembelajaran tetap muka yang aman dan nyaman Pendidikan humanis juga diterapkan oleh SMA Kolesi Loyola melalui gamelan supra Gamelan supra diajarkan melalui pendidikan seni yang memiliki banyak nilai Baik dalam hal keterampilan maupun karakter pribadi bagi para siswa yang memainkannya Gamelan supra merupakan satu-satunya gamelan Jawa yang bisa memainkan nada-nada kromatis Sehingga gamelan Jawa dengan nuansa pelok dan selendro dapat dipadukan dengan alat musik barat atau internasional Sebaliknya juga musik barat dapat dibawakan dengan gamelan ini Harapannya gamelan dapat go internasional dan diapresiasi secara mendunia Untuk mengembangkan bakat minat para siswa SMA Kolesi Loyola menyediakan fasilitas studio dance atau LV Studio band dan studio live podcast dengan peralatan yang lengkap dan modern Ada pula lapangan sepak bola dan aula belar minus Yang dapat digunakan sebagai ruang berolahraga dan aktivitas lain Bagi seluruh siswa, tenaga pendidik serta kependidikan secara outdoor dan indoor Ini dia nih lokasi favorit para siswa untuk menghabiskan waktu istirahat Yaitu kantin SMA Kolesi Loyola Tempat yang nyaman, bersih dan sehat Di sini juga ada kapel nih teman-teman Yang biasa digunakan untuk kegiatan kerohanian Seperti perayaan ekaristi, pengakuan dosa, maupun aktivitas rohani lainnya Nah itu dia tur kita di SMA Kolesi Loyola Ayo segera bergabung bersama SMA Kolesi Loyola Untuk tahu lebih banyak hal yang menarik lainnya SMA Kolesi Loyola